Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Fatih Welcome back again Oke geng, di video kali ini kita bacakan tajuk yaitu apa nih Terkejut melihat mobil di Malaysia gak ada yang dimasukin ke dalam rumah Aduh, parah ini warga Malaysia Letak macam gitu aja nih Kalau korang punya mobil, masukin lah dalam rumah Kalau tempat kami di Aceh, kalau punya mobil dimasukin dalam garasi mobil Nah dijaga elok-elok, ini diletak macam itu aja geng Waduh, parah juga ini Oke geng, kita tanpa bernama-lama langsung aja petarkan cuplikan videonya Sebelum itu bagi korang yang baru datang ke channel Fatih Rytuber Dan baru menemukan channel ini, jangan lupa korang semua padamkan dulu subscribe Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu percuma aja Oke geng, langsung aja ayo kita petarkan cuplikan videonya 1, 2, 3, like Hah, lihat geng, coba diletak tepi-tepi kayak gini Hah? Ini kan satu rumah, atau lima mobil, atau berapa mobil Diletak-letak kayak gini loh, Rek Waduh Bayangkan, Rek, diletak kayak gini loh Di pinggir jalan loh, macam gak ada harga ya mobil di Malaysia ya Diletak di sini geng Gak dimasukin dalam rumahnya Wih, ini mobil mewah juga nih Ya, kalau di Malaysia ini Waduh Waduh, di luar di parkirnya ya Macam ini tak takut nih ada pencuri geng Waalaikumsalam Mas Eki ini ya Siap Bukan di parkir itu bang Dibuang itu bang Oke geng Seperti apakah videonya Terusin vlog ini Terusin vlog ini Yang udah so Ah, cut, 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 cut Apaan ini dia Cut, play Jadi kalau di Malaysia itu kayak gini geng Hah Nah, ini kan mobil bagus ya Diletak kayak gini aja Kalau di kampung ku ya geng ya Kalau di kampung ku kan diselimuti Iya, betul Waduh Waduh Aku berjalan ini di rumah-rumah orang kaya Ini juga tetap tinggal ku juga disini Oh Lihat geng Diletak-letak kayak gini aja gitu loh geng Waduh, semua rumah macam itu ya Ya kan Diletak kayak gini aja loh geng Wow Kita kesana dulu ya Lihat itu mobilnya ya Hmm Juga Tuh ada mobil lagi Padahal ya Allah Mobil mewah geng Hah Yang lalu tadi geng Lihat Aku yang pertama ke Malaysia Disini ya kaget kok bisa Mereka bisa letak kayak gini aja loh geng Mobilnya Ya disana juga ada itu Tuh di rumah ada juga loh Ada motor terus Mereka tuh terlalu banyak Ada motor Terlalu banyak mobil Ada mobil gitu loh Hmm Lihat geng Coba diletak tepi-tepi kayak gini loh Ini mungkin satu rumah Atau lima mobil Atau berapa mobil Dia letak-letak kayak gini loh red Waduh, waduh Dia letak kayak gini loh Lah Masya Allah Aku yang pertama kesini Yo kaget loh Ini mobil gak diselimuti Apa dia kan Siapa yang gak kaget Di kampung kita Gak ada kayak gini bang Ini tiba kita di Malaysia Wah Macam-macam pula ini perangainya Mobil mewah Diledak di luar macam ni Dan ini padahal ini Ya Ya kalau di kampung pun mahal Iya lah Mahal itu Udah seharga satu rumah Masya Allah Wah Terus Terus Yang takjub juga ya Yang takjub juga Yang bersih ya Di Malaysia Ya betul Jalan Malaysia memang Tidak diragukan lagi Kebersihannya geng Wih Alphard tadi lewat ya Dia letak-letak Mungkin kayak gini aja Di luar ini Sampai pagi Sampai besok Itu loh geng Selamanya diletak disitu ya Gak ada yang jaga Gak ada yang apa Waduh Aku yang mau ketawa Gimana ya Yang mau heran-heran Mau terkejut Ya terkejut Orang Gak gitu loh geng Bayangkan Diletak-letak Kayak gitu aja Biasanya disini geng Biasanya disini juga Banyak mobil-mobil disini geng Banyak mobil gitu Lihat leng Ini belum balik aja Orang-orang kerja itu geng Lihat Ya Diletak-letak Dekat taman gitu Di depan taman Di depan apa Di depan rumahnya Malah Waduh Rumahnya juga Apa namanya geng Disini muti tuh Dibarkir disitu aja geng Masya Allah Gak terlalu Orang malaysia ini ya geng Apa namanya itu Gak dimasukkan dalam Apa gitu ya Dalam rumah Gitu loh geng Aduh Kalau di kampungku ini kan Udah Apa namanya geng Biasanya disini penuh Gini geng Mungkin dia belum balik kerja Soalnya sekarang kan Tim-tim kerja geng Biasanya penuh disini Ya betul Penuh biasa Di rumah ini Waduh Masya Allah Kalau di Malaysia Diletak-letak tepi kayak gini Ini kan Mobil abang Pak Jiro ini Apa ini Itu fort lunar bang Bukan Pak Jiro Gak tahu aku mobil abang Ini orang kampung Orang kampung Siap bang Begini aja loh Lihat Waduh Diletak luar gitu loh Pada Ya di rumahnya juga ada Satu dua gitu Ya Diletaknya di luar Biasanya kalau hari cuti geng Ini Wih penuh geng Sampai sana itu Lihat geng Wah Sampai ujung tuh Ya Allah Malaysia nih geng Malaysia nih geng Ini harier nih Mahal juga nih harier Ini gak ada loh geng Masya Allah Diletak tepi-tepi geng Waduh Semua jalan Semua gang Semua lorong Ada mobil loh geng Hah Ini kan Mobil Honda ya Honda apa ini Kurang tahu ya geng Honda apa nih geng Lihat geng Waduh Wow Keren sih Malaysia geng Menurut aku keren Aduh Di sana juga tuh Diletak di luar kan Gini Waduh Ini padahal malam loh ya Sampai pagi katanya nih Waduh Wow Subhanallah Balik lagi ke sana yuk Ya ya Diletak di sini geng Gluk Loar biasa memang ya Gak ada harga nya ya Mobilnya ya Mungkin dalam rumah nya banyak mobil Mobil li Ya betul Itu ada di ruang Di dalam ada juga tuh Waduh Didam producers king di depannya geng, liat, di dalam dua ya macam mana muat kan di depannya tuh kayak gini geng patut lah ya geng ya iyalah di dalam dua kan geng di dalam dua itu, terus di dalam, di sana dalam dua di sini, ada berapa ini buat kerja mungkin itu buat jalan geng ya ini produk Malaysia ini, on off ini geng ini mobil Myvi ya di letak sini, bahwa di rumahnya kan gosong oh iyaloh nanti ini belum balik kerja geng waduh, ini di letak luar geng, gak diselimuti ini mobil mewah ni geng kalau di kampung kan diselimuti geng, dalamnya ada mungkin ini, di letak luar mungkin ada lagi nanti geng nak ada lagi itu Honda Jazz di dalam terus tu, di letak lepih-lepih di dalam di belakang-belakangnya rumah ada tapi kalau aku tak mau ekspor ya ekspor ya geng lihat liat geng, pemandangannya Masya Allah siapa nombor Malaysia ni bos bukan mana bos Malaysia ni bos negara maju ya kat kini ya geng ya mobil gak ada harganya iya negara maju emang gak ada harganya kalau mobil ini geng geng bayangkan kau di dalam ada ini mungkin ya di letak luar ini mungkin apa namanya untuk bekerja untuk apa gitu geng ya betul tapi untuk bekerja ini kan mobil mahal lah menurut aku geng enggak ada mobil yang murah bang jadi begitulah geng di letak luar ruang ini aku pertama juga kemudian sini kaget geng kaget sama lah bang mobil-mobil disini kok ya gak dimasukkan terus gak diselimuti gitu loh geng apa namanya gak di apain gak disayang-sayang banget terus mobil-mobil ini ya kalau macam apa truk terus apa aku gak kaget geng kayak apa namanya nih geng apa nih namanya mobil apa ini mobil mewah diselimuti kan sayang ya geng nah jadi abang ini terkejut ya ya pertama melihat mobil-mobil Malaysia terparkir di pinggir jalan macam nih jangankan abang ini geng saya juga orang kampung juga terkejut kalau kita tengok kayak abang ini cakap tadi dia kalau tengok truk mobil lori parkir pinggir jalan sampai pagi itu tak kicap apa tak kisah lah macam tu tak tak inilah kita tak bikin terkejut ya karena itu hal yang wajar kalau di tempat kita namun kalau mobil-mobil mewah macam tu waduh sangat disayangkan ya kalau tempat kita mobil mewah macam tu jangankan mobil yang setingkat mobil apa tadi kayak mobil-mobil herrier ataupun mobil-mobil mewah yang lain mobil my fee saja kalau di Aceh ni tetap diselimuti dimasukin ke dalam garasi nah itu kalau di Aceh geng beda tempat memang beda ya apalagi kita abang ini tadi kalau di negara manju mobil itu memang tak ada harganya ya kecuali kalau di kampung-kampung nah macam kampung saya itu mobil harganya wah selangit geng oke itu aja ya video hari ini semoga bermanfaat dan satu pesan saya buat teman-teman semuanya habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda bisa fatir bye 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 Terima kasih.